Sejumlah desainer yang tergabung dalam fashion designer Fadeska menampilkan karya dalam Klaten Fashion Festival di Monumen Juang 45. Uniknya sejumlah pejabat Vorko Pimda ikut tampil di atas ketul. 50 fashion designer dari fashion designer Fadeska menampilkan karya dalam Klaten Fashion Festival yang digelar di Monumen Juang 45 Klaten. Acara ini diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten serta mengambil tema Batik dan Lurik. Batik dan Lurik ini sebagai kreasi utama desain busana yang ditampilkan setiap fashion designer serta para model. Peregaan busana juga diikuti oleh Wakil Bupati, Pejabat Vorko Pimda Klaten, Kapolres, dan DIM dan Ketua Pengadilan Agama Peserta Istri. Mereka berlenggak-lenggak layaknya model berjalan di atas catwalk. Peregaan busana disenggarakan untuk mempromosikan Batik dan Lurik yang merupakan potensi umpulan dan khas produk lokal. Selain itu sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Klaten, khususnya bagi perajin Lurik dan Batik. Alhamdulillah kita semuanya ditemukan di Monumen Juang 45 dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu Klaten Fashion Festival tahun 2023. Tentunya pada malam hari ini bisa terlaksana, walaupun gaungnya belum begitu menggema di seluruh pelosok Kabupaten Klaten, tapi ini awalan yang sangat luar biasa. Tentunya ini butuh promosi kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Ularaga Kabupaten Klaten agar tentunya kegiatan ini bisa diketahui anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang senang passion, tentunya anak-anak muda yang ingin bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengangkat potensi lokal Kabupaten Klaten. Sangat cocok dengan pandangan mata saya, sehingga tentunya sama-sama para desainer, para pelaku usaha, pelaku pengerajin, UMKM, yang disitu juga tentunya para industri, mari bersama-sama kita bangkitkan Lurik dan Batik Kabupaten Klaten. Sebelumnya Bupati Klaten, Sri Mulyani juga menyerahkan hadiah kepada pemenang dari sejumlah lomba yang telah dilaksanakan. Acara juga dimeriahkan dengan sejumlah hiburan seperti pentas musik, seni tari, serta line dance. Dari Klaten, Sri Mulyani, I News melaporkan.